Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang bibit tanaman sawo di Polybeck. Kita lihat bersama, ini adalah dua pohon sawo yang ada di Polybeck dengan media tanah dan sekam serta pupuk kandang. Sebulan yang lalu kita sengaja membuktikan bagaimana manfaat metode uap bubuk cair. Kita potong cabang-cabangnya, kelihatan, kas potongannya. Ternyata dalam waktu sebulan yang dikasih dengan metode uap bubuk cair sudah tumbuh tunas baru, daun baru, ada yang tiga, ada yang dua. Ini membuktikan bahwa metode uap bubuk cair pun mampu untuk tanaman pembibitan pohon buah, yaitu pohon sawo. Hal ini sangat membuat saya gembira sekali, senang sekali, puas, karena inovasi dan kreasi kita ternyata mampu untuk kemajuan, khususnya tanaman saya. Untuk itu, kita lihat sendiri, ternyata sudah tumbuh tunas. Tunasnya, ada beberapa tunas daunnya, warna daunnya juga kelihatan hijau kokoh, dibanding dengan yang tidak. Inilah bukti daripada manfaat metode uap bubuk cair. Marilah kita selalu berinovasi dan berkreasi dalam bidang yang positif. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.